Halo Sobat Youtube, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Apa kabar Sobat Youtube semua dimanapun berada saat ini? Alhamdulillah saya sendiri berada di kawasan Interchange Tol Pasir Koja, ya sebagaimana diketahui ya Sobat Youtube bahwa disini ada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang lewat disini bahkan melintas di Interchange Tol Pasir Koja. Kanan ini ke arah stasiun Tegaluar ya, kanan ini ke arah stasiun Tegaluar ya, sementara kiri ini adalah ke arah barat atau ke arah Jakarta. Yang mana hingga hari ini, 13 April 2022 sudah terpasang sebanyak 600 box gider untuk yang ke arah barat. Posisinya saat ini berada di Bridge 35, gider box kedua di Bridge 35 yang berada di antara subgrade 43A dan 42 ke arah outlet Tunnel 9. Sementara yang ke timur, saat ini sedang pemasangan box gider yang ke-247. Nah, kita lanjut di sini ya Sobat Youtube. Ini kawasan Casting Yard 4, Sirang Rangkopo, Bandung. Ini berada di daerah kerja 126. Kalau jalan tolnya, tol Purbalanyi-Padalanyi berada pada kilometer 137. Sementara kalau Deka, daerah kerja, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kilometer ke-126. Begitu Sobat Youtube. Jadi bahwa informasi sementara untuk hari ini, 13, Rabu 13 April 2022, Kometo Transporter yang mengangkut box gider ke-247 masih berada di lokasi pemasangan box gider yang ke arah stasiun Tegaluar. Itu bridge jembatan setelah subgrade ini ya. Setelah subgrade ini masih ada lagi jembatan, masih ada lagi subgrade gitu. Nah, jembatan terakhir ke arah stasiun Tegaluar, itu sedang pemasangan box gider ke-247. Sementara saat ini, Kometo Transporter yang satunya juga sedang parkir ya. Sedang parkir di sana. Jadi kelihatan dari JPO yang ada di belakang saya, itu sudah berada atau diangkut oleh Kometo Transporter. Nah, tinggal, ya, maksudnya Kometo Transporter di sana itu sudah mengangkut box gider. Ya, kelihatan sana ada bagian belakangnya ya, semacam tanduk. Itu bagian belakang. Nah, bagian depannya, hingga bagian depannya itu sudah mengangkut, mengangkut box gider. Nah, ini belum tahu apa ke arah barat atau ke arah timur. Nah, sementara gantri kren, ya, atau apa ya, sempat dikoreksi oleh Kang Gepano Sastra waktu itu. Ini alat gantri kren, kalau tidak salah. Nah, ini juga memindahkan box gider ke Kometo Transporter. Kometo Transporter itu sedang bergerak juga, lagi mengangkat box gider. Nah, jangan-jangan malah ada dua, ya. Ada dua Kometo Transporter, jangan-jangan yang di timur sudah datang ke sini. Oh, belum, belum, kayaknya. Jadi itu hanya pemindahan dari ini, ya. Sepertinya bakal seru, nih, pagi ini, ya, Sobat Youtube. Rabu 13 April 2022. Karena terinformasi juga dari timur, Kometo Transporter sudah berhasil mengantar box gider ke 247 dan sedang dalam perjalanan ke arah casting yard 4 ini. Jadi, nampaknya saya mau tunggu, nih. Oke, ya, Sobat Youtube. Kita menunggu Kometo Transporter. Yang untuk memastikan juga apakah Kometo Transporter yang sekarang ada di casting yard 4 ini akan ke arah mana. Kalau dia ke timur, berarti saya ikut ke timur. Tapi kalau ke barat, maka saya juga akan ikut ke barat. Hahaha, oke, Sobat Youtube.